Masjid Indonesia di Palestina dipakai sarang pejuang Hamas. Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa rumah sakit Indonesia telah dipakai sebagai markas prajurit Hamas dan tempat menyimpan amunisi. Bagi pejuang Hamas, bahkan menuduh uang hasil donasi dari Indonesia dipakai untuk mendanai Hamas dan sengaja mengumpulkan cadangan minyak untuk keperluan pejuang Hamas. Untuk ini ada bantahan dari pihak pengelola rumah sakit tersebut dan membantah semua tuduhan tentara Israel tersebut. Berbicara dalam konferensi pers di Jakarta yang disiarkan secara langsung melalui berbagai aplikasi. Presidium MRC Dr. Henry Hidayatullah dengan tegas membantah tuduhan itu. Kami dengan tegas menyampaikan bahwa rumah sakit Indonesia yang berdiri di Gaza, Palestina itu murni untuk medis. Lebih jauh Henry menegaskan, rumah sakit Indonesia tidak memiliki hubungan dengan gerakan apapun, fokus hanya pada bantuan medis. Kami tidak pernah membuat terowongan apapun di dalam rumah sakit. Rumah sakit ini murni untuk bantuan medis warga Palestina di jalur Gaza. Ujarnya menjawab pertanyaan wartawan tentang keamanan di rumah sakit demi memastikan agar bahan bakar untuk operasionalisasi tidak direbut Hamas. Henry mengatakan, Secara manajemen telah menyerahkan soal pengelolaan rumah sakit kepada pemerintah setempat, kami hanya mendukung apa yang dibutuhkan saja. Yang dikhawatirkan adalah Israel merudal rumah sakit ini dengan tuduhan ada pasukan Hamas di bawahnya. Jika itu terjadi tidak bisa dibayangkan akan ada ribuan korba jika rumah sakit ini dibom oleh Israel. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Kemulu Reh membantah tuduhan militer Israel, yang menyebut bahwa rumah sakit Indonesia di Gaza menjadi tempat kelompok militan Palestina Hamas melancarkan serangannya. Rumah sakit Indonesia di Gaza adalah fasilitas yang dibangun masyarakat Indonesia sepenuhnya untuk tujuan kemanusiaan dan untuk melayani kebutuhan medis masyarakat Palestina di Gaza, ujar juru bicara Kemulu Reh lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat, selasa 7 November 2023. Didi F yang merilis ini, bahwa rumah sakit Indonesia melakukan hal-hal yang menurut Israel adalah sesuatu yang tidak tepat. Oleh sebab itu, kami membantah kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza, baik saat itu, ia kemudian melanjutkan, Apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi merupakan satu perkondisi untuk Israel melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, Sarbini kemudian meminta komunitas internasional untuk melindungi RS Indonesia. Kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia, karena itu merupakan tumpuan masyarakat Gaza yang ada di utara, di mana 450 ribu tergantung pada satu rumah sakit Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!